Ketika kita kecil, demikianpun saat beranjak dewasa dan mandiri, di antara yang dinasihatkan orang tua adalah jangan menyusahkan orang. Kita memang akan selalu hadir di tengah orang lain, dimanapun kita hidup dan ada bersama. Dan setiap orang tentu punya kesusahannya masing-masing dari banyak sebab. Tapi kiranya kesusahan mereka bukan karena perbuatan kita. Itu berarti hidup ini sepatutnya dimaknai sebagai kesempatan saling membahagiakan, bukan saling menyusahkan. Dalam nubuat Mika dikatakan, Dengarlah hai gunung-gunung pengaduan Tuhan, dan pasanglah telinga hai dasar-dasar bumi. Sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap umatnya, dan ia berperkara dengan Israel. Umatku, apakah yang telah kulakukan terhadapmu? Dengan apakah engkau telah kususahkan? Jawablah aku, sebab aku telah menuntun engkau keluar dari Mesir, dan telah membebaskan dikau dari rumah perbudakan, dan telah mengutus Musa, Harun, serta Miriam sebagai penganjurmu. Melalui nubuat Mika, Tuhan mengadu kepada umatnya Israel. Adakah yang telah ia lakukan untuk menyusahkan mereka? Tuhan meminta jawaban Israel. Sebab sepengetahuannya, ia tidak pernah membuat Israel susah. Malah sebaliknya, Tuhan telah membahagiakan mereka dengan membebaskannya dari perbudakan orang-orang Mesir. Mereka tidak lagi dalam kesusahan kena penindasan. Tuhan membimbing mereka kesuka cita tanah terjanji. Dengan ini kita disadari. Kena kasihinya, Tuhan tidak menyusahkan kita. Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.